Tawa yang tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka segera beralih ke arah asal tawa itu. Mereka bisa melihat tiga sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kol. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiaoyan. Old Ying Shan dan Mo Tian Xing sedikit terkejut saat mata mereka melihat kelompok Xiaoyan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang cukup besar. Sesaat kemudian, Mo Tian Xing akhirnya tertawa dan berkata, sebenarnya Tuan Yan Xiao. Tidak disangka bahwa Anda telah melihat melalui tipuan iblis Tua Ying ini. Xiaoyan tersenyum samar. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat memandang Mo Tian Xing. Dia tertawa dan berkata, tidak disangka bahwa pemimpin sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkanku. Ekspresi Mo Tian Xing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan pelelangan. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang telah membeli barang tersebut. Jika berita ini menyebar, itu tidak akan dianggap sebagai hal yang baik bagi sekte Kaisar Hitam. Meskipun hal terpenting dalam, wilayah sudut hitam, adalah kekuatan seseorang dan kepalan tangan yang cukup besar, seseorang masih membutuhkan sedikit integritas. Jika tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam pelelangan apapun yang diputuskan oleh sekte Kaisar Hitam untuk diadakan di masa depan? Orang akan khawatir bahwa barang yang mereka tawar dengan harga tinggi akan dirampas oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, mereka tidak hanya gagal mendapatkan tawaran mereka, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Oleh karena itu, penampilan Xiaoyan saat ini menyebabkan niat membunuh yang dingin muncul di hati Mo Tian Xing. Jika bukan karena Mo Tian Xing takut pada dokter perikecil di samping Xiaoyan, kemungkinan dia sudah lama melancarkan serangan. Hehehe, pemimpin sekte Mo ini tidak mau berpisah dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu. Setelah itu, dia berencana untuk mengambilnya kembali dengan tenang. Sungguh taktik yang bagus. Tatapan Ying Shan menyapu kelompok Xiaoyan. Itu berhenti di dokter perikecil berpakaian putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. Setan tua Ying, mencoba untuk menang dalam pertengkaran sekarang tidak menguntungkanmu. Kepadatan muncul di wajah Mo Tian Xing saat dia perlahan berbicara. Nada pemimpin sektemo benar-benar arogan. Anda bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisi aku yang dulu saat ini bukanlah tandinganmu, kamu harus membayar harga dari cedera serius jika kamu ingin mengalahkanku. Pada saat itu, Ying Shan tua dengan dingin tertawa saat pandangannya menyapu kelompok Xiaoyan. Arti kata-katanya dipahami bahkan tanpa diucapkan. Mo Tian Xing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa keluar sekuat tenaga dan berisiko terluka parah untuk membunuh Ying Shan tua. Namun, kelompok Xiaoyan, yang terdiri dari tiga individu yang sangat kuat telah tiba. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa kelompok Xiaoyan telah datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika dia terluka parah dalam pertempuran dengan Ying Shan tua, Xiaoyan akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Mo Tian Xing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Senyum dingin di sudut mulut Old Ying Shan semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tian Xing dan keraguannya. Munculnya kelompok Xiaoyan langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang berani melakukan apapun secara sembarangan. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkannya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil avatar spiritual itu. Pada saat itu, dia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Atmosfer di dalam kol memadat dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiaoyan tidak berani menyerang dengan sembarangan. Bagaimanapun, Mo Tian Xing dan Old Ying Shan sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan dua elit douzong. Haha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tian Xing tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan Xiaoyan di tengah suasana yang kaku ini. Pemimpin sekte Mo, tolong bicara. Wajah Xiaoyan juga membawa senyum ramah. Namun, hatinya cukup takut dan berhati-hati terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum ini. Saya berasumsi bahwa Tuan Yan Xiao telah datang ke sini dengan menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, bukan? Mo Tian Xing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua bisa bergandengan tangan untuk menangani Inshan Tua. Jika kita mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya, sekte kaisar hitam saya tidak akan mengambilnya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi. Apa yang kamu katakan? Kompensasi? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, Zong Breaking Pill? Haha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang yang cerdas. Mo Tian Xing tersenyum dan bertanya, apa yang dipikirkan Tuan Yan Xiao? Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil di sampingnya, tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. Jangan percaya orang tua ini. Anda telah mengacaukan rencananya dan dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Selain itu, dengan keserakahannya, apakah menurutmu dia akan bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kepadamu? Ying Shan Tua dengan dingin tertawa sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Kamu berisik. Wajah Mo Tian Xing tiba-tiba tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan Do Uqi berwarna emas setinggi 10 kaki ditembakkan secara eksplosif. Segera, itu seperti ular piton emas yang mendesis di udara menuju Ying Shan Tua. HMPH Ying Shan Tua juga mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Tian Xing. Tangan keriputnya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan Do Uqi yang berwarna keemasan itu sangat menghantam ruang seperti zat yang terdistorsi. Itu meledak menjadi suara yang mengguncang bumi, dan keduanya dimusnahkan. Namun, pada saat yang sama mereka dimusnahkan, riak energi yang tersisa menyebabkan kol kecil ini bergetar hebat beberapa kali. Beberapa batu besar berguling dari puncak gunung sambil membawa suara benturan keras. Tuan Yan Xiao, mohon istirahatlah. Saya yang lama menjamin Anda bahwa selama Anda dapat menyerahkan Zong Breaking Pill kepada sekte kaisar hitam saya, kami pasti tidak akan menyentuh air liur transformasi tubuh bodhisattva. Mo Tian Xing sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan setelah dia menyerang dengan marah. Suaranya sangat tulus saat dia berbicara. Xiao Yan tampaknya sedang memikirkan saran Mo Tian Xing di permukaan. Namun, hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Dari cara dia memandangnya, Ying Shan Tua dan Mo Tian Xing ini semuanya adalah rubah tua yang lecik. Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Janji dan jaminan sedikit berbeda dengan kentut bagi mereka. Mereka tidak memiliki efek mengikat. Meskipun Mo Tian Xing tidak memiliki kepercayaan, sarannya bukanlah sesuatu yang tidak layak. Ying Shan Tua juga bukan orang biasa. Segalanya akan jauh lebih mudah dan sederhana jika mereka menghabisinya sekarang. Siapa yang akhirnya memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah masalah yang akan diputuskan nanti. Namun, saat Xiao Yan berencana untuk menyetujui, suara samar tiba-tiba terdengar entah dari mana. Pemimpin sektemo, jika Anda benar-benar ingin mencari seseorang untuk diajak bekerja sama, mengapa Anda perlu mencari mereka? Bukankah lembah api iblis saya pilihan yang lebih baik? Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka segera bergerak dengan tiba-tiba dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya mengalir dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka telah muncul di langit di atas kol ini. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah orang misterius berjubah abu-abu. Di belakangnya, penatua pertama Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis sedang melihat daerah itu dengan senyum dingin di mata mereka. Orang-orang dari lembah api iblis. Ali Xiao yang terjalin erat saat dia melirik sekelompok orang ini. Dia bergumam, orang-orang ini, bagaimana mereka menemukan tempat ini. Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang. Ekspresi Inshantua juga menjadi agak jelek karena penampilan lembah api iblis. Pada saat ini, situasinya memburuk dengan munculnya lebih banyak ahli. Karena memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia menjadi incaran semua orang. Meskipun dia mungkin seorang elit douzong, setidaknya ada tiga orang yang berada di kelas yang sama dengannya. Itu masih baik-baik saja jika itu satu lawan satu. Namun, jika menjadi satu lawan tiga, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Haha, tidak terduga bahwa bahkan lembah api iblis telah melewati trik iblis tua ing. Ekspresi Motian Singh telah tenggelam pada awalnya, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berbicara. Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu-abu yang memimpin kelompok lembah api iblis. Dia tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu siapa ahli ini? Berdasarkan apa yang saya tahu, kepala lembah-lembah api iblis tampaknya sedang mundur jauh. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah dia, kan? Tuhan adalah VIP lembah api iblis kami. Pemimpin sektemo belum datang dan mengunjungi lembah api iblis kami untuk waktu yang lama. Anda tentu tidak menyadarinya. Fangian tertawa. Tatapannya yang agak padat beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Yan Xiao ini, oh, itu tidak benar. Sepertinya aku harus memanggimu sebagai kepala Xiao, kan? Saat ini, Xiao Yan tidak lagi memakai dou peng. Karena itu, penampilannya juga sudah terungkap. Karena inilah penatua pertama Fang yang menjadi sadar akan identitasnya dengan satu pandangan. Bagaimanapun, cukup banyak orang di eselon atas lembah api iblis memiliki gambar Xiao Yan. Ketua Xiao? Mo Tianxing dan orang-orang dari sekte Kaisar Hitam semuanya tercengang ketika mendengar ini. Haha, jangan bilang kalau pemimpin sektemo tidak tahu bahwa Tuan Yan Xiao ini sebenarnya adalah kepala, gerbang Xiao. Itu, Xiao Yan. Saat itu, dia tak tertandingi di bawah pusat perhatian di, wilayah sudut hitam, untuk sementara waktu. Bahkan para tetua Mas Perak dikalahkan olehnya. Fang yang tertawa. Ekspresi Mo Tianxing dan yang lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang yang berbicara. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar pada faksi baru dari wilayah sudut hitam ini. Selain itu, mereka juga sangat tertarik dengan kepala suku misterius yang telah mendirikannya ini. Tidak disangka bahwa kepala misterius ini sebenarnya adalah Yan Xiao yang sangat muda di depan mereka. Xiao Yan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa. Matanya tetap terpaku pada orang berjubah abu-abu itu sejak yang terakhir muncul. Sekarang setelah mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain kepadanya sangat pekat. Ceka-ceka, kenapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat akrab? Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditransmisikan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiao Yan. Hati Xiao Yan tiba-tiba melengjak saat mendengar tawa yang agak akrab ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubah abu-abu itu. Dia perlahan menariknya setelah suara tawa terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan ekspresi buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu terbuka. Mata hitam pekat Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat jubah abu-abu itu terbuka. Ini benar-benar, kamu. Wajah yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah orang yang asing. Saat itu, dialah yang secara pribadi telah mengakhiri hidup orang itu. Orang ini adalah murid pertama Yao Lao, senior Xiao Yan, dan kaisar Pil di daerah sudut hitam saat itu, Han Feng. Han Feng saat ini jelas tampak sedikit lebih tua dibandingkan saat itu. Matanya yang memelototi Xiao Yan dipenuhi dengan kebiadaban yang kental. Jika bukan karena Xiao Yan saat itu, dia bisa terus mendominasi wilayah sudut hitam, ini. Pada akhirnya, semuanya benar-benar runtuh karena Xiao Yan. Tidak hanya dia kehilangan posisinya yang sangat dicari, tetapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan karena rohnya berpisah dengan tubuh fisiknya. Jika dia tidak mengendalikan api surgawi, seperti api hati laut, atau dengan bijak menemukan kesempatan untuk menghadiahkannya kepada Zunzeh di Hall of Souls, kemungkinan besar dia akan lama diambil oleh Hall of Souls untuk disempurnakan. Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Namun, beruntung bahwa Zunzeh dari Hall of Souls telah secara khusus mengirim seseorang untuk menemukan tubuh seorang elit Douzong untuk Han Feng karena dia mengambil inisiatif untuk memberikan api surgawi. Setelah itu, dia memukul orang itu sampai jiwanya terpencar dan membiarkan Han Feng menelan dan menyerap tubuhnya, membiarkan yang terakhir untuk memilikinya. Baru kemudian Han Feng mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Namun, ini hanyalah metode untuk menunda waktu. Tubuh ini paling banyak memungkinkannya untuk hidup selama lebih dari satu dekade. Setelah itu, tubuh fisik secara otomatis akan pecah. Jiwanya hanya bisa lenyap seiring dengan tubuh fisik yang membusuk ini. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Tentu saja, apapun yang akan terjadi, itu adalah masalah yang akan terjadi lebih dari satu dekade kemudian. Bisa hidup untuk waktu yang lama sudah dianggap sebagai anugerah besar bagi Han Feng, yang akan berubah menjadi makanan. Selama hari-hari yang tersisa ini, kekejaman dan niat membunuhnya untuk Xiao Yan, orang yang telah mengubahnya menjadi cara ini, secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, dia bergegas ke wilayah sudut hitam, setelah baru saja muncul. Jika dia tidak mengetahui air liur transformasi tubuh bodhisattva selama perjalanannya, dia kemungkinan besar akan langsung menyerang gerbang Xiao, dan membunuh semua orang di dalamnya untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, musuh akan semakin marah saat bertemu. Namun, Han Feng dan Xiao Yan bertabrakan langsung. Pada saat ini, niat membunuh di dalam hati mantan akan meledak secara fisik. Matanya yang kejam dan buas dengan tegas menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak menunjukkan emosi yang menyiratkan bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri di hadapan mata setan dari Han Feng. Setelah kejutan awal dalam masa lalunya, dia mulai perlahan-lahan tenang. Tatapannya samar-samar menyapu Han Feng saat dia tertawa terbahak-bahak, tidak disangka bahwa kamu, seorang pengkhianat, sebenarnya masih hidup. Betapa tidak terduga. Ini semua berkatmu juniorku yang baik. Tatapan Han Feng sangat kejam saat dia tertawa dengan ganas. Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karena kamu. Kali ini, saya akan mengekstrak jiwa Anda dan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut takdir lebih buruk dari kematian. Mata Xiao Yan acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak tergerak oleh ancaman Han Feng. Meskipun dia tidak menyadari alasan mengapa kekuatan Han Feng melonjak sedemikian rupa, Xiao Yan saat ini juga bukan lagi pemuda yang harus bergantung pada peningkatan besar dalam kekuatannya untuk mencapai puncak kelas Do Wang. Xiao Yan saat ini sudah menjadi bintang empat Do Wang asli. Selama beberapa tahun ini, dia telah bertemu dan bahkan bertukar pukulan dengan sejumlah elit Do Wang. Selain itu, sepertinya tidak ada elit Do Wang yang jatuh di tangannya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang Han Feng, yang kekuatannya melonjak hingga ke kelas Do Wang. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan, tidak pasti siapa yang akan mati. Bagian dalam tubuhmu tidak lagi memiliki aura orang tua itu, benar, aku sudah lupa. Orang tua itu benar-benar jatuh ke tangan, Hall of Souls. Mengapa? Apakah dia tidak menghargai Anda? Apa dia tidak mengira kamu bisa melindunginya? Haha, sekarang aku melihatnya, penglihatan orang tua yang tidak akan mati itu sama miskinya dengan di masa lalu. Han Feng diam-diam tertawa saat melihat Xiao Yan tanpa ekspresi. Bang! Api hijau giyok tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan. Temperaturnya yang sangat tinggi langsung menyebar ke langit. Hutan di bawah mulai mengeluarkan asap putih keriting karena suhu yang tinggi. Sesaat kemudian, itu akhirnya berubah menjadi nyala api yang mulai menyebar. Api hijau giyok membungkus Xiao Yan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan sangat ganas. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan api hijau giyok. Mereka tampak sangat menakutkan, seperti dua kelompok api hantu hijau yang tenang. Niat membunuh yang kejam menerkam wajah ganas Xiao Yan seperti binatang prasejarah yang ganas. Niat membunuh seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Kata-kata Han Feng ini benar-benar telah meretas titik terlemah Xiao Yan. Ya Allah secara paksa ditangkap oleh, Hall of Souls, tepat di depannya, tapi dia hanya bisa melihat saat itu terjadi. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Perasaan tak berdaya semacam itu seperti ular berbisa yang berulang kali menggigit hati batin Xiao Yan. Ya Allah telah menghabiskan banyak tenaga untuknya. Bertahun-tahun pelatihan telah membuatnya menjauh dari orang yang tidak berguna sampai tingkat ini. Perasaan Xiao Yan untuk Ya Allah pada dasarnya bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia miliki untuk ayahnya, namun, terlepas dari upaya besar yang Ya Allah lakukan karena dia, akibatnya yang terakhir masih tidak dapat melarikan diri ditangkap oleh, Hall of Souls. Akhiran semacam ini seperti pisau tajam yang dengan keras memotong bolak-balik di hati Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan terus-menerus tetap menyesal. Jika kekuatannya cukup besar, Ya Allah tidak akan ditangkap, dan dia akan dengan mudah menyelamatkan ayahnya. Semua ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi memahami pentingnya kekuatan setelah Han Feng memisahkan luka berdarah di hatinya. Fanatis menggila untuk mengejar kekuatan melonjak di dalam hatinya. Dengan kekuatan, dia akan bisa menyelamatkan ayahnya dan Ya Allah dari tangan, Hall of Souls. Dengan kekuatan, dia akan bisa pergi mencari Sun Er, mengabaikan latar belakang menakutkan di belakangnya dan memintanya untuk tetap di sampingnya selamanya. Kekuatan Xiao Yan berbeda dari orang biasa. Kekuatannya berasal dari, Api Surgawi. Jika dia ingin menjadi kuat ke titik di mana dia bahkan tidak perlu takut pada, Hall of Souls, dia harus menelan, Api Surgawi, dengan gila. Api Surgawi, setelah masalah ini selesai, saya akan fokus untuk mencari, Api Surgawi. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapan ganasnya ke arah Han Feng. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang keras yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Bajingan Han Feng. Jika aku tidak membunuhmu secara pribadi, Bajingan yang mengkhianati gurunya, aku, Xiao Yan, akan bersumpah bahwa aku tidak akan terus menjadi manusia. Suara padat itu sepertinya telah dipancarkan dari kedalaman neraka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.